mulai pelatihannya baru itu tapi kita memang sudah melakukan tapi tidak tahu dengan apa namanya ekobrik tadi kan karena kita ingin penyelamatan sampah tadi sama plastik tadi nyala dimasukkan dalam botol nggak tahunya dengan benar waktu tadi adalah pelatih dari apa pertagas itu ekobrik kalau dilihat sama baik jenisnya kalau di kantor tadi oh taunya ekobrik gini kan itu ini ekobrik ternyata namanya ngeperan nggak tahu nggak tahu tapi kita menyelamakan sampah dengan cara memasukkan dalam botol waktu pelatihan di apa di pertagas ternyata ekobrik itu Oh ini ternyata namanya ekobrik dalam itu plastik memasukkan sama plastik dalam botol ekobrik ya jadinya korsi tempat-tempat yang lain lah ya sudah berhasil kita coba tuh bentuknya kursi kursi itu diletakkan di kemarin aku melatih yang anak-anak SD SD3 di Gunmegang itu kursi Taman kalau fotonya aduh nak dikirim kan video waktu pelatihan maksud aku tuh kagetnya kedepannya kan ini kan objek wisata ya kali aduh hasil dari ekobrik yang bentuknya mungkin agak mini biar bisa jadi oleh-oleh pengunjung kan Oh Insyaallah kita cari lagi-gali lagi inovasi-inovasi yang lain tentang ekobrik pemantan sampah rumah tangga tadi dari botol mungkin dari perni-perni yang lain kan kita bikin segampang mungkin untuk menarik para wisata untuk meminat budidayakan sampah plastik tadi kan dengan cara ekobrik tadi mungkin dari desa lain pengen ada pembelajaran mungkin kita pelajari itu kan tentang ekobrik kan karena ekobrik kalau untuk di Kabupaten Murenda kan enggak dong ekobrik ekobrik itu kalau untuk di luar kondisi luar daerah ekobrik itu sangat ini apa sangat untuk ekobrik itu kalau dini karena aku mengikuti grup ekobrik itu mengikuti grup ekobrik Indonesia ini kan contoh berjalan sementara kita tutup nah mensiasatinya seperti apa harapan kita untuk mensiasati ini kita terus tetap kembangkan inovasi yang ada di desa demi memaksimalkan pendapatan terolah untuk orang-orang yang berkecimpung di sini terus juga mungkin memperluas juga mas memperluas objek wisata ini yang semulanya tarlah ini baru sehektar kita kembangkan lagi cak dua atau tiga hektar depan sampai menambah fasilitas nambah fasilitas nambah aneka ragam hayati tumbuhan yang ada di atasnya terus mempermanis lingkungan lah lingkungan RT pun kita sulap juga mas jadi tiap RT tiap jalan ini kita tanam pucuk merah seluruh RT keliling ribuan kemarin kita datangkan untuk pucuk merah jadi memang kita desain untuk lingkungan sedemikian rupa juga harus kita tingkatkan kita progres jaga kesehatan jaga imun juga harapan kami mudah-mudahan selesai pandemi ini untuk meningkatkan wisata ini ya iya selama ini belum masih masih vakum gitu aku yang kita belum buka ya kita juga menunggu aduh dari instruksi resmi lah dari Bupati bawah belum ada sudah boleh dibuka kita menunggu itulah itu 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 mungkin sebari kita nyiapkan yang fasilitas kita yang selama kurang lebih dua tahun yang larusak kita berbagi selamat menikmati